Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Nur Hayati Ali Asgaf, berang atas tudingan keterkaitan hubungan antara Bupur dan keluarga CKS. Ia juga menyatakan Partai Demokrat merasa tersudut dikaitkan dengan kasus korupsi hambalang, senturi, dan suap SKK Mikas. Nur Hayati Ali Asgaf menyatakan pemberitaan yang mengaitkan Partai Demokrat dengan sejumlah tokoh dalam kasus korupsi seperti Ibu Pur dan Bunda Putri merupakan fitnah. Menurutnya Bupur merupakan istri dari kolega Presiden SBY Purnomo Der Harjo. Sosok bernama asli Sylvia Soleha itu juga dipastikan bukan Bunda Putri, seperti yang disebut dalam persidangan suap impor daging sapi. Nur Hayati juga menyebutkan Bupur bukan kepala rumah tangga CKS, sehingga tidak ada hubungan yang istimewa antara keluarga Presiden dengan Bupur. Karena itu Nur Hayati meminta agar tidak ada lagi yang mengaitkan nama-nama tersebut dengan keluarga Presiden SBY. Jadi mengenai masalah Bunda Putri, apalagi sekarang dikait-kaitkan Bunda Putri dengan Bupurnomo. Ini adalah fitnah yang kecil. Kalau tidak tahu siapa sosok Bunda Putri, tanyakan ke KPK, tanyakan ke pengadilan, tanyakan kepada Pak Lutfi Hasan, tanyakan kepada Pak Hilmi, tanyakan kepada Pak Suswono. Ya, sebagai orang-orang yang langsung berhubungan dengan yang namanya Bunda Putri. Jangan kemudian melumpar fitnah keci kepada Bupurnomo, yang kebetulan Pak Purnomo itu menjadi teman satu angkatan, satu linting, Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak SBY.